Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu nikmat yang sangat besar dan patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang kabar gembira yang insya Allah akan menjadi salah satu Dari sekian solusi-solusi kehidupan kita yang sedang kita hadapi Adapun judulnya adalah Ingin harta banyak hajat dikabulkan hingga hidup bahagia cukup amalkan Ini seratus kali usai sholat maghrib Lalu seperti apakah Hal yang Menyebabkan Menjadi pemecah kehidupan Yang sulit Karena Harta banyak Tidak semua orang bisa memilikinya Begitu pula hajat Tidak semua hajat yang kita minta dikabulkan oleh Allah Begitu pula dengan hidup bahagia Namun ternyata ada Satu amalan yang luar biasa Yang perlu kita manfaatkan Yaitu Yang bernama Asma'ul khusnah Asma'ul khusnah itu adalah Nama-nama indah Yang agung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang jika kita Mengimani Mempercayai seratus persen Bahwa sifat-sifat Allah itu Jika disebutkan Dengan Hitungan-hitungan tertentu Di saat-saat tertentu Yang sangat mustajabah Maka ada pengaruh positif Dari bacaan-bacaan Asma'ul khusnah itu Dan Allah Sudah menganjurkan kepada kita Jika kita ingin berdoa Maka Lakukanlah Doa-doa kita Dengan menggunakan Asma'ul khusnah Ada pun Bunyinya adalah sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Sangat pendek Dan mudah Dihafalkan Bismillahirrohmanirrohim Ya hayu Ya koyumu Ya dal janali wal ikram Fa hayina Rabbana bisalam Memang Hanya pendek seperti itu Tapi Luar biasa manfaatnya Dan sudah banyak yang Membuktikan Dengan amalan ini Sangat berhasil Yang artinya tadi Doa tadi Wahidat yang maha hidup Wahidat yang maha Berdiri sendiri Wahidat yang memiliki Keagungan Dan kemuliaan Hidupkanlah Wahid Tuhan ku Wahid Tuhan kami Dengan Keselamatan Kami ulang lagi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dan Harta itu Membawa keberkahan hidup Ingin dicintai Oleh setiap orang Punya Kewibawaan yang baik Disegani oleh lawan Dan dihormati orang lain Maka Bacalah Ya hayu Ya koyumu Terus menerus Itulah Apa yang disampaikan Oleh Imam Al-Hujali Tentang Wirit Ya hayu Ya koyumu Jika Seseorang Membaca Ya dal jalali Walikom Sebanyak Seratus kali Maka Semua hajatnya Akan Dikabulkan Atas Izin Allah Jadi kita Insya Allah Dengan Membaca ini Dan banyak Yang berhasil Maka Bacalah Lanjutan dari Ya hayu Ya koyumu Kemudian Ya dal jalali Waalaikom Sebanyak Seratus kali Insya Allah Hajat-hajatnya Satu persatu Akan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih dilanjutkan Dengan Fahayina Rubba Nabi Salam Yang artinya Permintaan Kepada Allah Agar kita Diberi Kehidupan Yang Selamat Baik di dunia Maupun di Akhirat Jadi sangat luar biasa Meskipun Doa ini sangat pendek Namun Luar biasa Manfaatnya Jika kita Rutin Jadi rutin Mengamalkannya Setiap Selesai Solat Maghrib Sebanyak Seratus Kali Sangat pendek Tapi tidak Bisa dibayangkan Betapa Hebatnya Jika ini Diamalkan Dengan rutin Dan terus Menerus Setiap Selesai Solat Maghrib Ya Meskipun Tidak menutup Kemungkinan Dan diperbolehkan Untuk membaca Kapanpun Dimanapun Yang penting Dengan Keyakinan Penuh Karena ini Adalah Asma Allah Sifat-sifat Allah Yang luar biasa Yang tersebut Di dalam Asmaul Husna Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali Terkesalahan Kekilapan kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhir kalam Bilahi taufiq Walidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh